Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya bantut service yang akan menyajikan sebuah tutorial tentang perbaikan elektronik bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu gratis tanpa dipungut biaya apapun bagi yang baru bergabung selamat menikmati sajian-sajian tentang perbaikan elektronik dari bontot service Oke kali ini di depan kalian sudah ada sebuah TV dengan merek Vitron nih kata yang punya nya hanya gambar setengah saja dan betul sekali tadi udah saya tes gambarnya hanya setengah saja Oke akan saya tes lagi saya nyalakan tuh colokan sudah saya colokin ya TV langsung start Oke dan bunyi suara tuk Oke ini gambar hanya setengah saja yang keluar dibawahnya tidak keluar gambar hanya bagian atasnya Oke untuk langkah-langkah perbaikannya nanti simak jangan diskip agar tidak gagal paham bisa kacau kalau gagal paham alias nggak mudeng percuma nonton kalau diskip-skip kalau bakalan nggak mudeng Oke untuk kasus kali ini ini bisa banyak penyebabnya bisa juga hanya solderan yang kendor aja juga bisa bisa juga untuk elko nya juga bisa yang hamil juga bisa dan untuk tegangan drop juga bisa tapi kita tidak bisa menebak-menebak apakah yang itu rusak kalau kita tidak melihatnya langsung karena bukan main tebak-tebakan dan bukan dukun yang asal tebak tanpa membongkarnya langsung Oke untuk itu kan saya bongkar langsung TV nya dan seperti apa dalamnya kita bongkar dulu TV nya oke untuk dalamannya seperti ini Masya Allah debunya saring laba-labanya tuh saring laba-labanya ini kemungkinan TV sudah lama sekali tidak masuk bengkel karena debunya lumayan parah tuh itu akan saya bersihkan dulu untuk debu-debunya kita lepas soket-soket yang tidak terpakai oke kita lepas-lepasin oke dan oke saya rasa ini sudah cukup dibersihkannya dan kita lihat secara fisik ini tidak ada yang terlalu oke saya rasa ini sudah cukup dibersihkannya dan kita lihat secara fisik ini tidak ada yang terlalu ada elko yang kelembung ya aman semua untuk elko ada yang kelembung dan untuk resistor dan yang lain-lain aman juga tidak ada yang terbakar kita lihat di baliknya oke sebentar saya terawang 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 oke ketemu dan ini dia ini saya akan perlihatkan fokus 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 kamera fokus 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 nah itu dia ini solderan letak kelihatan banget solderan ini letak non non ini letak juga mohon maaf kalau kamera tidak terlalu jelas nih letak ini letak ini jadi ini banyak banget solderan yang retak-retak mungkin kalau di kamera kurang jelas ya karena ini posisinya malam penerangan juga kurang nih ini juga banyak banget yang retak tuh karena ini TV mungkin sudah terlalu lama banget dan lihat di kaki ini berkerak semua tuh oke untuk itu kita solderin aja semua kita solderin ulang semua tuh nah tuh ini kita solderin ulang semua nih apalagi ini lebih parah nih mudah-mudahan hanya solderannya aja kalau hanya solderannya aja berarti rezeki saya ketemu servisan yang halus oke akan saya solderin ulang dulu semua terus terus air ah terima kasih setelah oke, saya rasa sudah cukup ini sudah saya solderin ulang semua dan jangan lupa setelah solder ulang teliti lagi adakah solderin yang nempel atau tidak, pastikan solderan tidak ada yang nempel dengan jalur yang berbeda, karena bisa berakibat fatal, entah konslet, entah apa pokoknya bisa fatal dan jangan lupa untuk itu kita bersihkan saja dengan tenor kita sikat sikat, dibersihin untuk air-air sini, yang habis di solder ulang sambil kita lihat-lihat lagi apakah ada solderan yang nempel ini, cuci dengan tenor jangan dengan air sabun untuk kalian yang ingin bertanya jangan malu-malu langsung aja klik di kolom komentar tulis mau tanya apa aja ini insya Allah akan saya jawab ini insya Allah akan saya jawab tapi sabar karena kenapa saya juga punya kesibukan gak cuman mengurusin komentar-komentar dari kalian oke untuk tahap penyolderannya sudah selesai sudah saya bersihkan sudah saya cek-cek lagi tidak ada solderan yang nempel sekarang kita ke tahap pengetesan aja dulu siapa tahu halus tv celing kalau tv celing itu emang rezeki saya dapat servisan yang hanya solderan yang letak saya akan tes saya akan colokin oke nanti saya kasih lihat gambarnya ini sudah tv sudah start ya oke dan lihat hasilnya full oke nanti saya akan kasih antena dulu akan saya kasih antena dulu supaya terlihat gambarnya dengan jelas oke sudah saya kasih antena kita lihat hasilnya Alhamdulillahirrobin alamin TV celing gambar pun sudah full kembali itu akibat solderan yang ketak akan saya rapi sebelum dirapikan lagi kita cek tegangan-tegangannya dan pastikan tegangan itu aman seperti biasa untuk pro pitang kita colokkan di lubang ground jangan di lubang hidung oke situ ya lubang ground tuh tuh yang ada kabel pair nya oke kita cek untuk tegangannya mudah-mudahan kelihatan kita pastikan dulu tegangan B plus nya oke tegangan B plus 114 ini aman untuk vertikal 15 volt 15 volt aman ini 15 volt aman ini 15 volt aman ini 15 volt oke ini min 15 volt tegangan aman ini tegangan aman normal semua oke akan saya rapikan dulu dan kita lihat nanti hasilnya setelah saya rapikan oke ini sudah saya rapikan dan kita lihat hasilnya apakah tv normal atau tidak ini sudah saya rapikan dan kita lihat hasilnya apakah tv normal atau tidak ini akan saya rosal oke kita smokkan oke lancong start m Angels dan langsung start oke dan ternyata oke dan ternyata ini tv gambar normal cukup sekian dulu tutorial dari saya untuk cara mengatasi gambar yang setengah ini emang rejeki saya dari kemarin dapat servisan Alhamdulillah hanya soldera saja yang pada kendoro oke sekian jangan lupa di subscribe like dan share sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax